PENDAKWAH TERKENAL, USTAZ SOLMED KINI TENGAH BANJIR CIBIRAN WARGANET USAI MEMAMERKAN RUMAH MEWAH BARUNYA. USTAZ SOLMED BARU SAJA MEMBAGIKAN MOMEN BAHAGIA DENGAN MEMAMERKAN RUMAH MEWAH BARUNYA KE MEDIA SOSIAL. ALIH-ALIH MENDAPATKAN KOMENTER POSITIF, USTAZ SOLMED DAN ISTRI, APRIL JASMIN JUSTRU BANYAK MENUAI HUJATAN DARI PUBLIK. TAK INGIN AMBIL PUSING, USTAZ SOLMED MENANGGAPI CIBIRAN WARGANET DENGAN SANTAI. MENURUTNYA, SETIAP KEHIDUPAN SESEORANG TAK AKAN LEPAS DARI HAL YANG NEGATIF DAN POSITIF. AYAH TIGA ANAK INI MENGATAKAN YANG TERPENTING MENJALANI HIDUP SESUAI DI JALAN YANG BENAR. TAK PERLU MEMUSINGKAN KOMENTAR-KOMENTAR DARI ORANG LAIN, KARENA HAL ITU SUDAH PASTI AKAN SELALU ADA. Sekelas Nabi Muhammad saja gak lepas dari cibiran itu yang sempurna apalagi kita yang jauh dari kesempurnaan, tuturnya. Suami April Jasmine ini mengatakan jangan langsung dianggap ria jika melihat orang lain memperlihatkan kenikmatan. Supaya kalau ada orang susah ada orang yang tidak punya, dia tahu kemana harus meminta, ucap Ustaz Solmet. Menurutnya, tak semua orang yang memperlihatkan kekayaan atau kenikmatan itu buruk. Meski belum dapat membantu banyak orang, lanjutnya, yang terpenting saudara terdekat tak ada yang mengalami kesusahan. Kalau memenuhi orang susah satu Indonesia, saya belum mampu. Tapi, siapa tahu doa dari semuanya, mudah-mudahan Pak Ustaz mampu menghidupi semua rakyat Indonesia, tuturnya. Tapi paling tidak, kanan, kiri, depan, belakang, saudara, 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 saudara. Ketika semua orang memikirkan saudara, insya Allah berapa banyak saudara-saudara kita yang terselamatkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.